Kremlin menyangkal bahwa pasukan Rusia mencoba menyerbu pabrik baja Azovstal, tempat terakhir yang tersisa dari pejuang Ukraina di kota pelabuhan Mariupol. Presiden Vladimir Putin bulan lalu memerintahkan untuk tidak menyerbu pabrik, di mana ratusan pejuang dan warga sipil tetap bersembunyi. Meski tak terjadi penyerbuan, namun pihak Moskwa tetap menyuruh pasukannya untuk memblokir pabrik tersebut. Jurubicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan melalui panggilan konferensi pada hari Rabu 4 Mei 2022 bahwa pabrik tidak diserbu, meskipun pejuang Ukraina menyatakan sebaliknya. Pihaknya mengatakan panglima tertinggi secara terbuka memerintahkan untuk membatalkan serangan tersebut. Setelah sebelumnya pernyataan komandan Ukraina menuduh Rusia menyerbu pabrik baja Azovstal dan kemudian disangkal oleh pihak Rusia, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba telah membatalkan klaim tersebut. Kuleba mengatakan pernyataan bahwa Mariupol berada di bawah kendali penuh Rusia adalah tidak benar. Dalam video pidato yang dirilis pada hari Rabu 4 Mei 2022, Kuleba menekankan bahwa Rusia menggunakan taktik terorisme rudal di Ukraina. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Rusia mengklaim pasukannya telah mengambil langkah komprehensif untuk melindungi warga sipil dan mengatur evakuasi yang aman di wilayah timur Ukraina. Pihaknya mengklaim telah melakukan panggilan berulang kali kepada pembela Ukraina yang masih berada di dalam pabrik baja tersebut untuk menyerah kemudian akan dibebaskannya warga sipil. Namun panggilan tersebut diabaikan. PBB dan ICRC juga telah berupaya mengevakuasi dan mengamankan sejumlah warga sipil yang bersembunyi di dalam pabrik tersebut. Menhan Rusia menambahkan pengecualian, yakni bahwa setiap transportasi dari NATO yang membawa senjata untuk Ukraina dianggap sebagai target yang sah untuk penghancuran. Art. Sampai selamat menikmati.